Subkoordinator Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Bondowoso, Nur Ali Mas'ud menjelaskan pentingnya PHBS bergantung pada setiap karakter masyarakat. Menurutnya, beberapa penyakit rawan terjadi di lingkungan PONPES, diantaranya penyakit kulit. Hal itu bisa disebabkan kondisi toilet untuk mandi, cuci, dan kakus atau MCK yang kurang memadai. Hal itu bisa menimbulkan berbagai penyakit kulit. Dia mengaku seorang santri yang bermukim di PONPES, maka segala sarana dan prasarana akan dipakai bersama-sama, seperti tidur, makan, hingga toilet. Akibatnya, peralatan yang dipakai tersebut rentan tidak steril dan menjadi media penularan penyakit. Dia mencontohkan, karena keterbatasan waktu yang diberikan ke toilet, maka ada kalanya santri memilih tidak mandi. Selanjutnya, santri tersebut mulai terkena penyakit kulit dan mulai menular ke teman-temannya lewat air di toilet. Ali melanjutkan penyakit berat yang rawan menular di lingkungan PONPES adalah TBC. Hal itu disebabkan interaksi fisik sesama santri terjadi setiap saat. Menurutnya, banyak juga pesantren modern yang sudah menerapkan pola hidup sehat. Sejauh ini, kata dia, pihak puskesmas rutin melakukan survei kesehatan terhadap pesantren. Hal itu dilakukan bertujuan untuk memberikan sosialisasi PHBS, seperti mengecek kondisi air dan asupan makanan.